Hai guys, balik lagi sama gue Billy Davidson di Malescore. Di episode kali ini gue bakalan ngebahas tentang tips dan trik ketika kalian terjebak di dalam suatu pembicaraan yang kalian bakal ngeliat di pembicaraan itu lagi ngomongin apa. Apalagi kalau lagi ngomongin sama bos atau mungkin calon gede dan calon pacar. Nah, gue bakalan ngasih tau 1-7 hal yang masih kalian lakuin ketika lagi terjebak di dalam situasi seperti itu. Dan tetap terlihat di dalam. Hal pertama, ketika kalian bicara, kalian harus ganggu. Walaupun kalian tidak ngerti apa yang sedang dibicara. Ganggu-nya juga gak boleh cepat. Jangan kayak gini. Enggak, itu aneh banget. Itu aneh banget. Jangan lakuin itu. Kalian harus ganggu dengan wibawa kalian. Langgu-nya pelan sambil melihat ke si pembicaraan. Jadi, misalnya dia lagi ngomong, kamu tetap harus... Dengan cara seperti itu, pembicara lebih ngeliat kamu nyaman. Lebih ngeliat kalian nyaman. Lebih ngeliat kalian go with the flow. Mengikuti arus pembicaraan. Yang kedua, kalian harus condongin badan kalian. Menunjukkan kalau kalian itu inters sama apa yang dibicarakan. Jadi, step pertama. Kalian condongin badan. Arahkan badan kalian ke pembicaraan. Dan kalian harus mensinkronkan ekspresi kalian dengan apa yang dibicarakan. Gak mungkin teman kalian lagi ngomongin hal yang sedih. Dan kalian ketawa. Hahaha, iya, iya, iya. Gak mungkin seperti itu. Jadinya, kalian harus condongin badan kalian. Dan, menganggup. Tetap menganggup. Pelan-pelan seperti yang ada di nomor satu tadi. Dan ikuti ekspresi atau ikuti pembicaraan dengan ekspresi yang kalian pikir itu adalah ekspresi terbaik dan tepat. Untuk dikeluarkan satu. Atau. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor tiga. Sesekali. Kasih tiga komen ini. Iya. I see. Atau betul. Jadi, ketika teman atau mungkin bos kalian berbicara. Iya. Betul. I see. I see. Iya, 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 iya. Dengan cara seperti itu, lawan bicara kalian akan menganggap kalian mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Dan akan melanjutkan pembicaraan mereka. Iya, 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 iya. Tambahkan gestur untuk menyentuh muka atau gestur lainnya. Itu menandakan kalau kalian sedang berpikir tentang hal yang sedang dibicarakan oleh lawan bicara. Seperti ini. Jangan menyentuh muka lawan bicara. I see. Karena itu sangat aneh sekali. Oke. Jangan. Kita lanjut ke nomor lima. Gunakan trik tunjuk-menunjuk. Jangan nunjuk seperti mereka adalah malik. Tapi tunjuk-tunjuk kecil aja. Seperti ini tunjuk-tunjuk kecil. Jadi, trik ini akan menstimulasi lawan sih. Jadi, trik ini itu adalah trik di mana kalian itu terlihat seperti menyetujui dengan apa yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Dan dalam trik ini pun, kalian bisa terlihat tetap excited dengan apa yang sedang dibicarakan. Oke, selesai dalam pembahasan tips dan trik. Untuk pembicaraan kali ini. Pembicaraan... Bagaimana? Kita ada tujuh, kami sepertinya terlihat. Tapi gue cuman bacanya lima. Ya lo cari apa, ke? Yang tujuh? Aduh, saya merah. Pasti tujuh banget ya? Iya, oke. Oke. Yang tujuh. Yang keenam. Yang keenam ini, kalian harus ngelakuin tips 3, 4, sama 5. Itu sesekali aja. Jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering, lawan bicara anda bakalan merasa kalau ini gerakannya template banget. Ini kayaknya bakalan abis ini dia nunjuk-nunjuk gue lagi nih. Jadinya jangan melakukan itu terlalu sering. Dan sesekali ketika anda melakukan hal itu, curi-curi lah. Kalau sekalian lagi ngomong kan, ya sok-sok lagi chattingan gitu. Ternyata gue kebukul sambil ngecek apa yang sedang dibicarakan sama lawan bicara kalian. Yang ketujuh itu, kalian harus tulus. Karena di setiap hal yang kalian lakukan, harus dilakukan dengan tulus juga. Apalagi dengan berbicara dengan lawan bicara anda. Jadi ketika kalian berbicara dengan tulus, orang yang sedang berbicara dengan anda juga bakalan berpikir kalau kalian adalah nice person. Kalian bisa meluangkan waktu kalian untuk berbicara dan merespon dengan baik. Walaupun kalian sebenarnya nggak ngerti apa yang kalian bicarakan. Nah, menurut gue, kayaknya tujuh udah kali ya. Itulah seven tips and trick dari gue. Buat kalian yang lagi terjebak di dalam pembicaraan yang kalian. Buat kalian yang suka sama video ini, tolong subscribe, like, comment, dan share. Supaya gue semakin semangat untuk bikin seven atau lima aja kali ya video tips and trick ini. Okay? Bye-bye!